Mak, tadi Yus bilangnya Dines. Pulangnya lama, Mak. Kamu ngusir, Mak. Mak, udah kita pulang yuk. Cik, Mak, kita pulang dulu ya. Atur dulu, Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baksonya belum dateng, Neng. Belum, Nih. Coba Atur ditelepon. Iya. Assalamualaikum, Neng Amel. Waalaikumsalam. Udah dapet belum baksonya? Kalau bakso, belum dapet, Neng. Kalau Kang Faang, ini kita lagi nungguin, Neng. Neng, panjang umur, Neng. Assalamualaikum, Neng. Jika diumungin, Kang Faangnya udah nonggol. Bentar ya, Neng, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Amel suruhin mereka, ya. Mereka lompat banget. Iya, aduh, ribet-ribet, Amel pergi. Eh, tapi, Neng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amel mana? Eh, Amel itu tadi katanya nyusulin Atep sama Pimpin ke tukang mba sopi. Ngapa pakein susul? Iya, tadi Mami juga udah bilang, tapi Amel ini buru-buru. Hah, beris ini mendaah. Hah? 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 Gepalak? Hah? Alhamdulillah 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 Hahaha, boleh gue telpon, nah. Tidak diangkat lagi. Tidak bisa dibiarin ini, udah pada ngelunjak. Terus-terusan begini, kita di main-mainin doang. Iya, betul. Sim! Mau kemana? Saya mau cari temannya Ustadz Dula! Ada apa? Gara-gara dia maksa saya sholat, akhirnya saya gak dapat uang! Sama! Saya juga! Bener! Sama atau? Bener! Iya! Bener kan? Gak bisa di diem ini. Kita harus bertindak sekarang. Kita ajar-ajar rame-rame. Gak bisa ditunda-tunda lagi. Betul di setuju! Ayo kita cari! Ayo! Ayo semua ya cari! Ayo! Ayo ikut! Ayo ikut! Ayo ikut! Kita mau cari temannya Ustadz Dula! Ayo! Cepet! Pokoknya dia harus bertanggung jawab! Gara-gara dia, kita semua tidak ada petuang! Ya betul! Coba dari tadi. Siapa dia? Orang baru ngatur-ngatur! Betul! Dari tadi kau beresin aja itu dia. Betul Pak Tengok. Iya harus tadi aku habisin aja dia. Betul itu Jum! Ajar itu! Pokoknya dia harus bertanggung jawab! Ayo! Kali ini jangan kasih ampun! Tol itu Jum! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Bang! Mana orang yang ajan suaranya bagus? Kok sih mau belajar ajan? Jami canda! Cek! Jangan haho-haho Cek! Dua rungis! Ayo! Assalamualaikum! Tengok! 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 Cek! Kenapa kamu dikasih tau? Keceprosan, Mang! Payah! Ada apa tuh, Mel? Saya masih kepikiran sama pembicaranya Mang Ustadz. Oh? Soal bersyukur? Iya. Kenapa gitu? Maaf, sebelumnya saya boleh tanya. Atau silahkan, Manggat. Saya itu gak kekurangan apapun dalam materi. Tapi gak tau kenapa saya gak pernah ngerasa bahagia. Apa itu karena saya gak pernah bersyukur? Ukuran bahagia seseorang itu memang bukan diukur dengan harta nih. Tapi kalau kita dikasih kelebihan harta sama Allah, Memang sudah sepantasnya, sudah sewajibnya kita bersyukur sama Allah. Caranya? Caranya? Ah yang pantas kejawab pertanyaan yang amel mah tuh. Kalau Ustadzullah ya tau mah. Kalau menurut Kang Paang gimana? Kecukupan itu adanya di sini. Dan bersyukur serta menyadari bahwa apa yang dikasih sama Allah sama kita itu adalah titipan. Itu akan membuat hati kita semakin lega, semakin lapang. Ukuran kapan kita harus bersyukur mah dengan amel? Kalau menurut saya mah, gak terbatas waktunya. Kapan aja kita wajib bersyukur dan harus bersyukur. Kadang-kadang banyak manusia yang gak sadar dengan amel. Yang mereka tau yang namanya rejeki itu cuma harta, uang. Padahal, setiap hari kita bangun dari tidur. Kita bisa membuka mata. Kita bisa menggerakkan tangan. Kita bisa menggerakkan kaki. Itu juga rejeki dari Allah. Dan itu wajib disyukurin. Apalagi kita punya ketenangan hati untuk melaksanakan ibadah dengan baik, dengan bagus. Wah, rejeki luar biasa. Aduh, punten ini. Saya tengok bro jadi panjang begini. Gak apa-apa. Sampai jumpa.